Intro Melakukan bela negara dari berbagai ancaman seperti pungutan liar, radikalisme, teroris, narkotika, dan sejenisnya. Sekretaris Satga Cyber Pungli, Irjen Pol Dr. Agung Makbul melakukan edukasi dengan dialog kebangsaan di ruang Joko Kahiman, Kabupaten Banyumas. Ia memantau generasi sekarang banyak yang keluar dari nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan. Dalam rangka bela negara, Sekretaris Satga Cyber Pungli, Irjen Pol Dr. Agung Makbul melakukan edukasi dialog kebangsaan di ruang Joko Kahiman, Pendopo, Sipanji Purwokerto pada Selasa 28 Desember 2021. Dialog kebangsaan mengambil tema relevansi Pancasila dalam menjawab tantangan demokrasi bela negara di masa pandemi COVID-19. Kegiatan dihadiri Bupati Banyumas Ahmad Hussein, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Dr. Budi Setiawan, pihak Pol Lesta Banyumas, Kodim Banyumas, dan pihak-pihak terkait. Dalam dialog kebangsaan, Sekretaris Satga Cyber Pungli, Irjen Pol Dr. Agung Makbul menjelaskan, dialog bela negara merupakan ide inisiatif yang baik untuk pemerintah. Dialog ini dapat mengingatkan kembali generasi yang sudah keluar dari nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan, sehingga perlu adanya sosialisasi dan edukasi bela negara. Bela negara itu adalah suatu pencet yang baik oleh negara dan pemerintah, di mana untuk mengingatkan kembali, karena masih banyak generasi-generasi yang sudah keluar, dari bagian nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kenegaraan, sehingga perlu adanya sesuatu sosialisasi atau edukasi tentang masalah bela negara. Karena bela negara yang dimaksud bukan seperti kayak dulu konvensional, yaitu dengan penjagaan militer, yaitu sekarang itu beda. Bela negara yang dimaksud berbeda dengan penjajahan seperti masa lalu. Penjajahan yang dihadapi sekarang adalah ancaman teroris, narkoba, radikalisme, pungli, dan lainnya. Hal ini harus disosialisasikan kepada masyarakat untuk mengubah menset dengan cara edukasi. Berdasarkan hasil evaluasi, ia menjelaskan setelah rakernas di Pulau Jawa banyak terjadi kasus tersebut. Pihaknya akan terus melakukan edukasi di 34 provinsi. Jika tidak dilakukan edukasi, maka akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Sementara pihaknya hingga kini telah melakukan edukasi 2.500.000 lebih guna menangkal ancaman-ancaman tersebut.